Intro Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga dimana saja kita berada Selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan kita Serta dimudahkan rezekinya Baik guys, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan Bagaimana cara mengaktifasikan rekening untuk pencairan bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar Untuk jenjang SD, SMP atau MTS Dan SMA atau MA Nah hal ini dimaksudkan bagi pemirsa yang baru mengajukan Atau membuat Kartu Indonesia Pintar Sebab saya dengar di luar sekolah sekarang ini Lagi banyak yang membuat Kartu Indonesia Pintar Nah nanti jika sudah selesai Kartu Indonesia Pintarnya guys Maka perlu dilakukan aktifasi nomor rekening KIPnya ya Baik guys, sebelum kita lanjutkan Silahkan bagi pemirsa yang belum subscribe Silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya Dan berikan like-nya dan komentarnya ya guys Baik guys, langsung saja saya terangkan bagaimana caranya Untuk mengaktifasikan rekening untuk pencairan Dana Kartu Indonesia Pintar Yang pertama, sebelum pencairan atau pengambilan dana Penerima bantuan yang baru membuka rekening Harus mengaktifasi rekening tabungan terlebih dahulu Kecuali untuk penerima bantuan yang sudah memiliki rekening penerima Pada bank penyalur dan sudah melakukan aktifasi rekening Kelengkapan dokumen aktifasi rekening yang harus dipenuhi sebagai berikut ya guys Satu, surat keterangan dari kepala sekolah Nah ini bisa dibuat di sekolah di mana siswa tersebut berada Yang kedua, harus memiliki salah satu tanda atau bukti identitas pengenal Penerima bantuan Contohnya seperti kartu pelajar KIP, kartu tanda penduduk atau kartu keluarga Atau surat keterangan dari kepala desa atau lurah Ya guys Baik guys, yang ketiga Mengisi formulir pembukaan rekening penerima yang disediakan oleh bank penyalur Seperti bank BRI atau bank BNI Yang telah diisi dan ditanda tangani oleh penerima bantuan Nah, jika sudah selesai proses tersebut Maka setelah aktifasi rekening selesai dilakukan Selanjutnya penerima bantuan akan menerima Yang pertama, kartu Indonesia Pintar yang sudah terhubung dengan rekening penerima Yang memiliki fasilitas sebagai kartu debit atau kartu ATM yang diterbitkan oleh bank penyalur Yang kedua Penerima bantuan akan menerima buku tabungan simpanan pelajar atau simpel yang diterbitkan oleh bank penyalur Seperti BRI atau BNI Baik guys, demikian informasi dari saya Tentang cara bagaimana mengaktifasi nomor rekening kartu Indonesia Pintar Semoga saja bermanfaat Silahkan di subscribe bagi yang belum Berikan like jempolnya dan juga komentar Wassalamualaikum Wr Wb